perkenalkan saya Desti, saya akan membuat tutorial cara membuat es krim pertama-tama alat dan bahannya kita persiapkan wadah plastik, sendok, mixer, dan panci dan 1 liter susu segar, 2 butir telur, 250 gram gula pasir langkah-langkahnya sebagai berikut kita rebus 1 liter susu murni, kita aduk hingga mendidih kemudian kita saring susu yang telah direbus tadi kita dihinkan mencapai suhu kamar 20-27 derajat celcius kemudian kita dihinkan di dalam kulkas dan kita siapkan 2 butir telur, tidak lupa untuk kita membuang kuning telurnya karena yang dipakai hanya putih telurnya saja tambahkan gula pasir sebanyak 250 gram kita campur dengan putih telur yang tadi, dengan gula lalu di mixer, kita mix adonan tersebut hingga mengembang dan campur menjadi rata kita campur hingga merata, kita mixer terus kemudian kita campur susu yang tadi sudah didinginkan hingga merata, hingga mengembang sampai berbusa ya, terlihat seperti mengembang sampai berbusa ya, terlihat seperti mengembang setelah membeku, mix kembali dengan mixer mix adonan tersebut hingga halus dalam langkah ini dapat diulang sebanyak 3 kali untuk hasil yang lebih halus lagi kita tuang lagi ke dalam wadah plastiknya kita dinginkan kembali setelah membeku, kita ambil dari kulkas selamat menikmati terima kasih sudah melihat, semoga bermanfaat bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati